Pemirsa kita lanjutkan diskusi kita Sekarang Permadi Area Pegiat media sosial Saya Bang Ernie Assalamualaikum Wr Wb Nama saya Permadi Arya Bang Ernie Alhamdulillah perdana disini Perdana ya Makanya agak-agak grogi nih sebenarnya Apalagi ada Al Mokarrum Al Khotod Sama Koko Felix yang saya hormati Jadi Bang Ernie Saya ini Pegiat media sosial Anggota Banser juga Tapi saya hari ini kesini sebagai pribadi saya Saya tidak mewakili Organisasi saya GP Ansur dan Banser Ijinkan Bang Ernie saya mau mengangkat Perspektif yang lain sedikit Daripada yang sudah diangkat sama Sama sahabat-sahabat disini Mengenai topik malam ini ya Bang Ernie Jadi menurut saya Kumpul-kumpul Punjuk rasa Atau apapun lah istilahnya Nungun Sewu ya Itu ya hak azazi ya Di negara ini ya Bang Ernie Itu kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang Justru menurut saya itu Indikasi bahwa Demokrasi di negara kita ini ya Iklimnya masih sehat Iklim demokrasinya Dan juga Sebenarnya itu indikasi ya Wah rezim ini ya gak otoriter gitu Masih bisa kumpul-kumpul gitu Meskipun ada yang Jelik-jelikin pemerintah gitu misalnya gitu ya Nah tapi ini yang bikin saya kecewa Ini yang saya sesalkan ini Bang Ernie Dan ini Nungun Sewu ya Al-Mukarum Al-Kotot sama Al-Mukarum Kofelik Ijinkan saya selesaikan dulu ya Ngomongnya nanti baru nanti Kalau mau motong nanti biar saya selesai dulu Yang saya sesalkan ini Acara yang harusnya tanda kutip sakral ini Ini dibajak ditunggangi oleh Ormas Terlarang Ormas terlarang yang saya maksud ini adalah Hisbut Tahrir Indonesia Ormas yang sudah dibubarkan oleh Pemerintah lewat Perpu Nomor 2 kemarin Bendera Hisbut Tahrir Itu dibentang Dikibar-kibar Di arak-arak Di acara tuh Bang Ernie Jadi Nungun Sewu ini menurut saya Ini adalah Bentuk pembangkangan terhadap Kedaulatan hukum Republik Indonesia Masih ada yang lebih parah Bang Ernie Mohon izin saya pakai ilustrasi Saya sudah siapin materi Ini foto viral Sangsaka merah putih Ditaruh di bawah Bendera Ormas Yang terlarang Jadi Saya begitu lihat ini Ini Nungun Sewu ini Ini merayakan Katakanlah Merayakan Reuni Merayakan kemenangan Atas penistaan agama Tapi ya jangan jadi Menistakan Sangsaka merah putih juga dong Bener gak? Ini Ya ini ya Nungun Sewu Ini Yang saya lihat ini Kita ini Di Indonesia ini Yang negara mayoritas muslim ini Kita ini sangat-sangat Toleransinya nol Sama yang namanya Penistaan agama Tapi begitu Penistaan Pancasila Penistaan Sangsaka merah putih Toleransinya tiba-tiba besar Yang jadi pertanyaan buat saya Ini aparat kemana? Pak aparat kalau ada yang nonton ini Ini kemana? Ini jelas-jelas Ini penistaan ini Ini penghina simbol negara Ini jelas-jelas ini Ini kemana aparat ini Bang Karni? Mosok saksaka merah putih Ditaruh di bawah Saya tahu pasti Koko Felix sama Bang Ini Disini pasti banyak yang ingin Mendebat saya Bang Karni Bahwa itu yang dipasang itu Bukan bendera OHDI Itu adalah Panji Rasulullah Saya katakan sekarang Ini adalah Panji Rasulullah Muhammad S.A.W. Inilah Al-Roya Al-Roya Al-Liwa Monggo ini Ini banyak sumber kredibel Yang bisa dicek Banyak sumber kredibelnya Ini bisa dicek ini Ya Bisa periksa sendiri Ini Bang Karni Barang aslinya ini ada Di Islamic Museum Di Istanbul, Turki Monggo Koko Felix kan suka ke Turki Mampir Ke sana Jadi Itu bahkan dikutip Di kutipan sejarahnya Itu jelas Bahwa ini dulu Rasulullah Muhammad S.A.W. Menyerahkan Bendera ini kepada Syahidina Ali Bin Abi Talib Radiallahu Anhu Pada Kaibar ke Tujuh Jadi jelas sejarahnya Jadi jelas ya Kalau ada yang nonton Disini Pak Aparat Jelas Ini adalah Panji Rasulullah Ini adalah Bendera Ormas terlarang Hisbut Tahrir Jelas ya Jadi next time Pak Aparat Mohon kalau ngeliat-liat Bendera kayak gini lagi Tolong dong Ditindak Yang kedua Bang Karni Saya gak banyak Bicara Poinnya gak banyak Ideologi terlarang Hilafah Yang sudah Di Apa namanya Sudah dilarang oleh Perpu Nomor dua Kemarin itu Itu dengan terang-terangan Itu dipromosikan Di acara tersebut Jejak digitalnya banyak Bang Karni Bisa dilihat foto-foto Sepanduk Flayer bertuliskan Besar-besar Hilafah Itu di Apa Di pajang-pajang Orang berselfiria Diviralkan di media sosial Ini ideologi Yang pernah terang-terangan Ingin mengganti Pancasila Sebagai Fah-safah negara Ideologi yang Terang-terangan Mengatakan bahwa Menolak undang-undang Dan mengatakan Undang-undang RI itu adalah Hukum jahiliah Hukum biadab Ideologi yang Terang-terang Mengajarkan katanya Nasionalisme itu Tidak ada dalil Kata mereka Itu kan sama aja Mengatakan bahwa Cinta tanah air itu Bertentangan dengan Hukum Islam Ingin membenturkan Agama dan negara Ideologi yang Berbahaya Yang akhirnya Dengan berbagai macam Pertimbangan Pemerintah Memutuskan untuk Melarangnya Maaf Kalau saya menyinggung Tapi apa bedanya Dengan komunis PKI Jawabnya Tidak ada Sama-sama Ideologi berbahaya Sama-sama Ideologi terlarang Kembali lagi Pertanyaan saya Kemana Aparat Ini terus terang nih Bang Karni saya Prihatin Ini menurut saya Ini udah bentuk Apa ya Menginjak-ginjak Martabat hukum Dan yang terakhir Pasca acara Bang Karni Bazar-bazar mereka Influencer-influencer mereka Itu di media sosial Mereka kompak Blasting 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 itu Memviralkan di media sosial Foto-foto dokumentasi Gerakan 212 Dengan narasi-narasi Nungun sewe ya Bang Karni Narasi-narasi yang Hate speech Agitasi Dan Hasutan anti pemerintah Saya bukan corong pemerintah Cuman saya ngomong gini Menjawarkan fakta Contoh nih Bang Karni Ada Diviralkan Wah Pak Jokowi Wah Pak Presiden RI Tidak hadir di 212 Ini berarti Pak Presiden ini Tidak peduli pada umat Islam Nah ini kan Contoh-contoh ini kan Atau ada satu video yang Yang viral itu Ada satu ustad Yang diundang untuk orasi Ustad siapa namanya Gak penting lah itu Ini Dia orasi Ini videonya viral nih Orasi dia mencacimaki Dengan nada menghina Menteri Agama Lah ini Noseu ini Bang Karni Ini apa Ini maulit Apa orasi politik Cok Jadi Kesimpulannya Akhir kata Saya Sulit Melihat 212 ini Sulit bagi kita Untuk melihat 212 ini Ah sorry Maksud saya Sulit bagi kita Untuk tidak melihat 212 ini Sebagai gerakan politik Mendingan udah jelas-jelas aja Ini gerakan Jangan bilang gerakan Islam Ini gerakan politik Bernuansa Islam Bahkan ini saran saya nih Bang Karni Ini buat bapak-bapak Ini yang saya terhormat Udah kenapa gak bikin aja sih Parti politik 212 Parpol Islam 212 Kan jelas Minimal mereka jujur gitu Bang Karni Dengan motif mereka yang sebenarnya Itu politik gitu Ya kan Daripada kayak sekarang Umat dibuai dengan Dalil jihad Bela agama Persatuan Padahal tujuannya Politik 2019 Sekian Bang Karni Wallahu'l-mu'afiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya pinta Pelik Siau Pencerama Perdana juga Kalau gak salah Alhamdulillah Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Puji dan syukur Ada Yai Marsudi Acting Sekarang Anda sudah bisa Perajakan lagi Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Pemimpin Terima kasih telah menerima Alhamdulillah Nah kenapa ini bisa muncul Karena mereka mengatakan Kami memiliki Kami mendapatkan hidayah Kami mendapatkan pencerahan Kami mulai sadar dengan agama kami Tanggung jawab dengan agama kami sendiri Yang setiap hari kami ucapkan Yang setiap hari kami baca Al-Quran Setelah kemudian kasus penistan Al-Maidah 51 itu Mereka menjadi punya Sebuah tanggung jawab yang lebih besar Dalam agama mereka Muncul satu gerakan Nah Ketika muncul satu gerakan ini Ini menjadi sebuah gerakan Yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun Terlepas tadi Ada usaha kemudian Untuk mengkerdilkan gerakan ini Dengan kata-kata seperti tadi Yang hadir disana Cuma puluhan ribu Ada satu situs berita Mengatakan Dari polisi sendiri Itu polisi yang ditugaskan Untuk menjaga aksi kemarin itu Bukan aksi ya Satya Ngumpul Reuni Baik Reuni dan Maulid Akbar Itu yang ditugaskan 35 ribu Lah kalau dikatakan orangnya 30 ribu Berarti siapa yang mengawal Siapa kan gitu Artinya Apakah kemudian polisi Yang kemudian mengawal Pesertanya Atau pesertanya yang mengawal polisnya Jangan-jangan Karena polisnya lebih banyak Nah sedangkan Kejadian itu kan gak ada Oke Terlepas daripada Aksi apapun yang kemudian mengkerdilkan Mereka harus kemudian memahami Bahwa gerakannya tidak bisa diabaikan Buktinya Seberapapun yang hadir Itu jauh lebih besar Daripada yang bisa dikumpulkan Oleh partai politik manapun Dan terutama yang bisa dikumpulkan Sama aksi-aksi tandingan Seperti misalnya tahun lalu Ada aksi 4-12 Itu jauh lebih banyak Kemudian aksi reuni ini Nah ini tidak bisa diabaikan oleh siapapun Apa yang bisa kita lihat dari sini Yang kita bisa lihat dari sini adalah Kalau aksi ini terus berjalan Ini faktanya Kalau aksi ini terus berjalan Maka ada yang takut Dengan adanya aksi ini Padahal aksi ini tadi Tidak lain dan tidak bukan Adalah sebuah kesadaran Umat muslim Peduli dengan agamanya sendiri Mereka mulai sadar Bahwa Al-Quran memerintahkan mereka Soalan pemimpin misalnya Al-Quran memerintahkan mereka Dalam kehidupan ada aturan-aturannya Setiap hari mereka baca ayat Tentang riba misalnya Lalu kemudian mereka membandingkan Dengan kenyataan yang sekarang Apakah kemudian Apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran ini Sudah diterapkan pada hal yang sekarang Mereka membandingkan dengan kemudian Ayat-ayat yang lain Karena agama Islam kan agama spesial Dia tidak hanya kemudian Urusan akhirat Tapi dia urusan dunia Yang nanti akan berpengaruh di akhirat Nah ketika gerakan ini kemudian Mulai menggulir Dan kemudian mulai besar Ada yang khawatir Kenapa khawatir Tidak lain dan tidak bukan Pasti ada kepentingan Dengan syahwat kekuasaannya Dengan kata lain Kalau andaikan Ini gerakan kemudian Terus-menerus kemudian bergulir Semakin banyak orang-orang muslim Yang sadar dengan agamanya sendiri Dan mereka punya tanggung jawab Dengan agamanya sendiri Dengan kata lain Jualan-jualan yang sekarang digulirkan Itu menjadi tidak laku Nah makanya dibuat narasi yang baru Apa narasi yang barunya? Narasi yang barunya adalah Radikalisme Intoleransi Anti-Pancasila Anti-NKRI Yang diserang siapa? Karena mereka tidak bisa Nyerang langsung kepada Islam Karena mereka tidak berani Nyerang langsung kepada Islam Yang diserang adalah Para ulama-ulamanya Yang diserang adalah kemudian Tokoh-tokohnya Partai-partainya Kelompok-kelompoknya Muncul kemudian serangan-serangan Itu secara masif Untuk apa? Untuk menjatuhkan Wibawa Islam Yang kemudian dibawa oleh Orang-orangnya ini Dan oleh kelompok-kelompoknya ini Muncul kriminalisasi ulama Yang tadi memunculkan rasa Kemudian dimana letak keadilan Ketika ada misalnya Satu kasus A tadi Kemudian Kenyataannya berbeda Dan perlakuannya berbeda Ketika kasus yang lain Nah ini kemudian muncul Banyak sekali Kemudian hal-hal seperti tadi Nah maka Reuni 212 ini Yang perlu kita jelaskan Pertama adalah Ini adalah sebuah pengingat Bagi setiap orang muslim Yang hadir disana Bahwa aksi ini Diinisiasi oleh Aksi 212 yang kemarin Tahun lalu Bahwa ini adalah aksi Bela ulama Dan bela Islam Bela kemudian agama mereka Anda sebagai seorang muslim Apakah Anda tidak punya tanggung jawab Terhadap agama Anda sendiri Yang kemudian Anda bersyahadat Dengan agama Anda sendiri itu Lalu kemudian Anda biarkan Kemudian agama Anda Kemudian diperolok Oleh orang-orang yang lain Kemudian dijadikan bahan Kemudian cercana oleh orang-orang yang lain Kenapa kemudian setiap orang-orang muslim Yang kemudian menyatakan tentang agamanya Harus dikatakan tentang intoleransi Padahal itu dijamin dalam Hak-hak hukum tadi Yang sudah disamain oleh Ustadz Egi tadi Artinya adalah apa Umat muslim ketika dia membaca Al-Quran Dia akan menemukan bahwa Kenyataan yang sekarang Ini tidak ideal Ini harus kemudian Ada sesuatu gerakan kemudian Nah makanya mereka datang Dengan serta-merta Karena sudah terpanggil oleh Al-Quran mereka Terpanggil oleh iman mereka Tidak berdasarkan uang Dan sebagainya seperti yang tadi disampaikan Tadi saya ada catat beberapa Jadi wajar ya Jadi kalau saya tuh pergi ke restoran itu Kadang-kadang ketika ada orang Ditawarin menu tuh Ada orang nanya begini Ini harganya yang paling murah berapa Nah itu berarti sensitifnya duit Lah kenapa? Bisa jadi duitnya gak ada Bisa jadi kemudian dompetnya terbatas Tapi kalau misalnya orang yang Mikirnya enak dan gak enak Biasanya milihnya begini Yang mana disini yang paling spesial? Lah kalau misalnya Bang Denny tadi mengatakan bahwa Ini dananya dari mana? Gak mungkin dikumpulkan dengan dana Dengan tidak ada dananya Orang sebanyak itu Kenapa? Karena memang bisa jadi Cara berpikirnya seperti itu Cara berpikirnya adalah Kalau mengumpulkan masa Harus ada uang Mereka tidak terpikir Ada opsi yang lain Bahwa ada orang yang kemudian Bahkan mengeluarkan uang disitu Bahkan mereka kemudian Mengerahkan segala sesuatu Yang mereka punya Dan mereka gak segan-segan Untuk membayarkan orang lain Anda bisa tanya Dengan kemudian reuni 212 Yang jumlahnya jutaan itu Insya Allah Nah anda boleh tanya seberapapun Yang anda mau banyak Kumpulkan surveinya Coba tanya sama mereka Duitnya mereka dari mana? Dan insya Allah Anda akan temukan Bahwa mereka tidak ada Sama sekali yang dibayar Jadi kalau ada kemudian Tudingan-tudingan Tuduhan-tuduhan Yang kita kemudian pertanyakan adalah Selama ini kemudian Ada yang mengatakan toleransi Selama ini kemudian ada yang mengatakan Bahwa mereka Paling Pancasilais Paling kemudian NKRI Tapi mereka tidak siap Ketika menghadapi Ada umat muslim yang bersatu Lah kenapa? Karena ada sesuatu yang kemudian Terjadi pada mereka Yang akan berefek Dengan kemudian Kumpul-kumpul seperti ini Atau reuni tadi 212 Oke menjawab yang lain Tentang mendera Isbut Tahrir yang tadi Nah dikatakan Jadi saya tuh kadang-kadang gini ya Orang panik itu ya Kalau andaikan mereka tuh Nggak punya apapun yang digapai Kalau orang mau tenggelam itu Jeram yang ngambang aja Mereka ambil Lah kenapa? Jadi gini Saya tuh selalu diajarkan Sama ustaz-ustaz saya Kalau ngomong tuh pakai data Gitu kan ya Nah data yang tadi disampaikan Itu ada data Tapi datanya fatal Lah kenapa datanya fatal? Saya ke top kape itu Itu lebih dari 15 kali Lebih 15 kali Top kape Museum top kape Dan saya nggak tahu Kalau mas Permadi tadi Yang diklaim Abu Janda ya Berarti bapaknya janda ya Oh gitu ya Masya Allah Alhamdulillah Nah jadi Nggak tahu dia sudah pernah ke sana atau belum Itu yang pertama Dan tidak ada satupun Kemudian bendera Rasulullah yang dipajang Di top kape Tidak ada Saya 15 kali ke sana Dan saya pikir Mudah-mudahan ini tidak Mudah-mudahan ini bukan bagian daripada kesombongan Nggak ada yang lebih tahu di Indonesia Tentang Usmani daripada saya insya Allah Dan bendera yang tadi disampaikan Itu bukan bendera Rasulullah Itu bendera Usmani Makanya Berarti itu adalah Sebuah kebohongan publik Yang kemudian tadi Ini adalah Boleh kasih Sebentar Tunggu dulu Katanya tadi Nggak boleh ngomong dulu Jadi artinya ini adalah kemudian Sebuah hal pembohongan Yang kemudian Sebuah pengkiringan opini Bahkan inilah Hate speech yang sebenarnya Nah kenapa? Dari tadi Kalau misalnya difahami Dan didengarkan Inilah ucapan-ucapan provokasi tadi Gitu kan ya Oke itu yang pertama Yang kedua Bendera yang tadi diklaim Sebagai bendera Hizbut Tahrir Itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hadisnya jelas Anibni Abbas Royatu Sallallahu alaihi wasallam Saudah Waliwa'uhu abiyad Saya nggak usah artiin ya Insya Allah ya Oh artiin Baik Baik terima kasih Sesungguhnya Bendera Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu warnanya putih Dan panjinya berwarna hitam Artinya sudah jelas sekali Ada warna putih Dan ada warna hitam disitu Dalam kemudian hadis yang lain Dikatakan maktubun alaihi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bahwa sesungguhnya Tertulis di dalamnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kalimat yang antum-antum itu Semua hidup dengan itu Kalimat yang antum-antum Semua ingin mati dengan itu Dan kalimat yang antum-antum Semua pengen hidup lagi dengan itu Betul atau tidak? Alhamdulillah Kalau masih iya Nah artinya itu bukan Bendera Hizbut Tahrir Itu adalah benderanya Rasulullah Benderanya umat Islam Andaikan mau dipakai oleh Hizbut Tahrir Itu adalah suka-suka dia Mau dipakai oleh Mas-mas disini juga Boleh juga gak ada masalah Lah kenapa? Karena itu benderanya Rasulullah Semua umat muslim Berhal untuk memakai itu Lah bagaimana mungkin Akan sangat lucu sekali Bagaimana mungkin Ada orang muslim Yang anti dengan syahadatnya sendiri Atau jangan-jangan Dia gak paham Bahwa itu adalah syahadat Saya ini Oh sebentar Sebentar Saya belum selesai Saya belum selesai Sementar saya belum selesai Penggiringan opini Paham Sabar Sabar Kalau saya Woles dan santai Alhamdulillah Iya makanya Memang begitulah Kira-kira Ya gak apa-apa Itu memang Itulah enaknya di Indonesia Indonesia itu Orang-orang nyenangki Lucu-lucu Alhamdulillah ya Jadi D.E. lucu Gak apa-apa Jadi artinya Ini adalah kemudian Bendera Yang kemudian Bertuliskan kalimat Syahadatain La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ini adalah kemudian Kalimat yang kemudian Senantiasa dibangkan oleh Orang muslim Nah inilah kemudian Dalil-dalil Yang paling mendekati Dengan bendera Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Bicara tadi dengan Bendera Usmani Banyak bendera Usmani Saya coba lihat nanti sana Kalau bendera Usmani Biasanya ada kalimat Inna fatah Nalaka fatah Mubina Yang kemudian dijadikan Sebagai Bagian daripada Bendera mereka Oke yang terakhir Teman-teman sekalian Yang pengen saya sampaikan Pertama-tama Kalau kita mau konstruktif Kalau kita mau Benar-benar berpikir Untuk bangsa ini Berpikir untuk Indonesia Yang sama-sama Kita cintai ini Da'wah Itu tidak mungkin Dilakukan Kalau kita gak mencintai Indonesia Andaikan umat Islam Tidak mencintai Indonesia Maka Indonesia Tidak akan merdeka Dan kita perlu ingatkan Pada semua pihak Bahwa Indonesia ini merdeka Saham terbesarnya Adalah umat Muslim Dan umat Muslim ini Adalah orang yang akan Pertama kali berdiri Ketika melihat kezoliman Di depan mata mereka Dan kalau misalnya Teman-teman lihat Ketika Islam kemudian Menginspirasi para pejuang-pejuang Kemerdekaan Kemudian untuk berdiri Kemudian untuk melawan Penjajahan yang terjadi Di Indonesia Maka penjajah pasti Tidak suka Penjajah akan mendiskreditkan Gerakan-gerakan ini Dikatakan gerakan inilah Gerakan itulah Gerakan yang sebagainya Nah Pertanyaan saya Kalau seandainya Ada persatuan umat Yang Masya Allah Kalau antum datang ke sana Kita tidak usah berbicara Tentang wasilah-wasilah Hidayah yang dihantarkan Lewat 212 itu Tapi kalau seandainya Anda datang ke sana Anda akan merasakan Keharuan yang sangat luar biasa Persatuan yang sangat hebat sekali Artinya kalau ada yang tidak suka Jangan-jangan Anda ini bermental penjajah Lalu kemudian yang terakhir banget Terakhir banget Sorry Bang Kat Kan saya kan baru sekali Baik Lalu itu yang terakhir Kita bicara tentang konstruktif Saya ini pembelajar Artinya kalau kita ini adalah Semua adalah pembelajar Maka kita belajar Untuk mencari kesalahan kita sendiri Sebenarnya apa Rasulullah ketika berdakwah Ditolak Beliau kemudian menyalahkan dirinya sendiri Bahwa sebenarnya Apa salah saya Apa kemudian yang menyebabkan Kekurangan Daripada usaha saya Dalam berdakwah Kita pun sama Kita adalah pembelajar Yang mencari kesalahan Dalam diri kita sendiri Walaupun kemudian kita menemukan Kesalahan itu ada di pihak yang lain Tapi kita tidak gunakan Kecuali untuk memberikan Kebenaran bagi diri kita sendiri Itu yang pertama Yang kedua Kita sadari Ada sesuatu hal yang memang terjadi Di negeri ini Polarisasi terjadi Ada kemudian pecah belah Di antara umat Di negeri ini Walaupun kemudian kemarin 2-1-2 bersatu Tidak semuanya Tapi ini adalah momen persatuan Kita tidak bisa pungkiri itu semua Maka saya hadir disitu Karena itu adalah bagian Dari momen persatuan Karena dalam kemudian Kondisi pecah belah seperti ini Tidak ada yang lebih baik Yang kita lakukan Kecuali kita bersatu Dan kemudian mendatangi Tempat-tempat yang ada Kemudian persatuan seperti itu Dan saya sadar Kemana-mana saya ditolak Ada beberapa tempat Yang kemudian mengusir Menolak saya Tapi saya yakin Yang diusir itu Bukan keinginan kita Untuk bersatu Bukan keinginan kita Untuk mencari solusi Yang terbaik bagi negeri ini Dan bagi kami Orang-orang muslim Kami meyakini Bahwa solusi yang diberikan Terbaik itu Sudah pasti datang Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita meyakini Terus yakin-yakinnya Dan kemudian Itu sudah terbukti Selama 1300 tahun Lewat kemudian Yang dikatakan Khilafah tadi Yang dikatakan Ideologi terlarang tadi Terlarang dari mananya Kalau anda mengatakan Khilafah adalah ideologi terlarang Berarti anda harus Menghapuskan kemudian Orang-orang yang membaca Ketika terawih Kepada khalifah Abu Bakar Khalifah Umar Khalifah Usman Khalifah Ali Mereka adalah khalifah-khalifah Dan khilafah adalah apa? Khilafah adalah Prinsip pengelolaan Alam semesta Yang diamanakan Allah Kepada manusia Berarti ketika Bang Permadi Misalnya jadi seorang Bapak yang baik Jadi seorang kemudian Ayah yang mengajari Anak-anaknya dengan baik Belajar dengan baik Pada istrinya Dia sudah menjadi Khalifah Yang menerapkan Prinsip-prinsip khilafah Tapi dalam konteks rumah tangga Ada dalam konteks-konteks Yang lebih besar Ini adalah kemudian khilafah Bagaimana kemudian Dikatakan bahwa khilafah Ini adalah ideologi terlarang Apalagi sampai Kemudian dibandingkan Lalu kemudian dibenturkan Dengan Pancasila Dan semua sudah sepakat Saya pikir Bahwa Pancasila Dijiwai oleh nilai-nilai Islam Tadi sudah disambil oleh Bang Egi Kita sudah sepakat Artinya adalah apa? Artinya adalah Jangan sampai kemudian kita ini Kalau mau mencari solusi Kemudian menjelek-jelekkan yang lain Provokasi yang lain Ini bukan sesuatu yang baik Insya Allah Kita menginginkan kebaikan Dan mudah-mudahan Kebaikan itu ada pada hari ini Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Boleh? Ini sebentar aja Bang Karni Cuman mau Ini nanggepin Ini soalnya tadi ada narasi Nah ini yang saya maksud nih Bang Karni Ini ada narasi berbahaya Kalau saya kritik benderanya Dibilang anti Lafad la ilaha illallah Ini narasi yang berbahaya ini Saya ini Terkenal Bang Karni Karena saya ini Lagi rame ISIS 2014 Saya orang yang berani Ngece Ngolok-ngolok ISIS Tau saya dibilang apa Bang Karni? Dibilang anti Islam Ini yang berbahaya Justru jadi Nungun sewo kok Felik Kalau kok Felik bilang ini hate speech Ini juga hate speech Bilang saya Kritik bendera Kok dibilang saya Anti sama la ilaha illallah Itu kan udah jauh sekali Terus Apa namanya Soal itu tadi Dalil Ya Nungun sewo Aku gak mau Karena saya bukan ustadz Seperti kok Felik ini Jadi Kalau kok Felik Patokannya dalil hadis Mengenai bendera ini Nungun sewo ya Pak Al-Kotot Bentar Yang saya tahu Sebagai seorang muslim Hadis itu Baru di Baru di Baru ada 200 tahun Setelah Rasulullah wafat Banyak yang doif Banyak yang palsu juga Jadi Nungun sewo Kalau misalnya Itu gak bisa Dijadikan pegangan Tapi Saya gak mau ke situ ya Pak Al-Kotot ya Sudah gak tahu ya Gak usah ngomong Makanya saya gak mau bahas itu Yang saya pengen bahas adalah Logika Kita pakai logika falasi Ini kayak gini ya Ini logika falasi sebenarnya Ini cacat logika Kenapa saya bilang kayak gitu Kalau memang pengen La ilaha illallah Kan bisa warna kuning Kan bisa warna hijau Kenapa harus warna hitam Tau depan kita kasih warna-warna mas Sama 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 seperti Sekarang gini Misalnya ada orang Ibarin bendera Palu Arit Terus bilang Ini bendera PKI Terus dia bilang apa Oh ini bukan bendera PKI Ini bendera komunis Kan sama kayak gitu Logikanya kan Jadi kan bisa sebenarnya Sekarang jelas-jelas Ini bendera Hizbut Tahrir Kalau memang mau hitam Kenapa gak sekalian aja Bendera ISIS dipakai Iya kan Pak Karni Saya mau ngomong Sama ini Aku penutupan gak lama kok Pak Alkotot Sama yang terakhir Koko Felix ini Menekankan soal Persatuan umat Persatuan umat Dimana bisa terjadi Persatuan umat Ketika umat lain Merasa Saksaka merah putih Dimistakan Gimana bisa ada Persatuan umat Bener memang Koko Felix bilang Ada terpolalisasi Nebangsa ini Udah kepecah jadi dua Satu yang Yang sakit hatinya Ngeliat ini Sama satu yang bangga Mengibarkan ini Udah gitu aja Terima kasih Assalamualaikum Kita rehat dulu Berbesar